Kierking dikabarkan akan menyambangi kediaman Lesti Kejora dan Rizky Bilar dalam waktu dekat ini. Selain untuk bersilaturahmi, jebolan di Akademi Asia 6 Indosiar tersebut, dengan lugunya mengatakan bahwa ia juga rindu dengan Lesti Kejora, yang telah ia anggap seperti kakaknya. Dalam penuturannya, Kierking mengatakan niat itu sudah cukup lama ia niatkan, namun karena banyak kesibukan saat masih menjadi perserta di Akademi Asia, terpaksa hal tersebut ia urungkan. Dalam kesempatan yang sama, peserta asal Filipina tersebut juga menambahkan, dirinya ingin belajar banyak dari Lesti Kejora terkait dengan dunia permusikan dangdut. Hal ini pertama kali diketahui lewat salah satu unggahan video di akun TikTok, yang bernama Changpanah. Sontak saja, unggahan tersebut seketika langsung dibanjiri dengan beragam komentar dari banyak netizen tanah air. Diketahui, postingan tersebut sudah dikomentari melebihi dari 4.000 komentar warganet, dengan laik kurang lebih 39.000 laik. Sebagaimana diketahui, kontestan di Akademi Asia 6 asal Filipina, Kierking menjadi juara 3 setelah konser kemenangan pada selasa malam lalu. Kierking berhasil melewati tantangan demi tantangan untuk menyisihkan peserta lain hingga ia berada di babak akhir bersama Lafli dan Melili. Pada malam terakhir di Akademi Asia 6 tersebut, Kierking berduet bersama Rosa membawakan lagu, Kamu yang kutunggu. Selain itu, Kierking juga tampil secara solo membawakan lagu Rido Roma berjudul, Kerinduan. Penampilannya itu berakhir dengan skor akumulasi 1574 dan menempatkannya sebagai juara 3 di Akademi Asia 6. Kierking pun menyampaikan rasa syukurnya bisa meraih posisi tersebut melalui unggahan Instagram miliknya. Impian memang menjadi kenyataan, kata Kierking membuka pesannya. Penyanyi berusia 25 tahun mengaku bahwa selama ini ia berdoa dan bekerja keras untuk bisa meraih karir yang kini ia jalani. Belum lama ini, saya adalah penyanyi yang biasa saja, tanpa apa-apa kecuali suara dan segelintir mimpi di hati saya, kata Kierking. Saya bekerja keras dan berdoa lebih keras lagi, dan seperti takdir yang akan memilikinya, kehidupan membuka pintu menuju Indonesia, dan sekarang saya di sini, Grand Finalist di Akademi Asia 6, lanjutnya. Kierking pun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang menurutnya berkontribusi dalam perjalanannya di di Akademi Asia 6. Saya dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena memberkati saya dengan tonggak dan perjalanan yang luar biasa ini, ungkap Kierking. Saya ingin berterima kasih pada keluarga, teman-teman, manajemen dan tim saya untuk dukungan yang tanpa lelah serta kepercayaannya terhadap kemampuan saya sebagai artis dan manusia, sambung Kierking. Selain itu, Kierking juga berterima kasih kepada pihak Indosiar yang telah memberikannya kesempatan berharga tersebut. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Indosiar, dan Dut Akademi, juri, dan para kontestan untuk perjalanan indah ini, ucapnya.